Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore, Dava dan juga Kinara akan memberikan sebuah klarifikasi tentang fitnah yang saat ini sedang menimpa Kinara Nah kira-kira bahkan nantinya setelah Kinara dan juga Dava melakukan klarifikasi nantinya Semua orang akhirnya akan sadar dan akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar Nah bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini Kinara memang sedang difitnah oleh Maura Kinara difitnah sebagai seorang pelakor yang telah merebut Dava dari Maura Padahal Maura saat ini posisinya sedang hamil Hal itulah yang membuat orang-orang pun semakin geram Dan juga semakin mengucilkan Kinara ya kawan-kawan Bahkan mereka pun sampai ingin mengusir Kinara dari kontrakannya Tak sampai disitu Bahkan para ibu-ibu di sekitar Pantias Luhan pun merusak dan menghancurkan kantor baru Kinara Yang saat ini sedang digunakan oleh Kinara, Dava dan juga Bima untuk bekerja ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Kinara pun bahkan sampai pingsan ya kawan-kawan Karena Kinara benar-benar merasakan beban yang sangat berat akibat ulah dari Maura Oleh karena hal itu Dava benar-benar marah ya kawan-kawan dengan semua ini Sehingga Dava memikirkan sebuah ide untuk membalas semua perbuatan Maura Ya Dava akhirnya mengajak Kinara ke sebuah studio podcast di mana Di sana nantinya Dava akan memberikan klarifikasi tentang semua permasalahan ini Ya Dava pun akhirnya menjelaskan kepada youtuber tersebut Bahwa sebenarnya sejak awal pertemuan Dava dan juga Kinara Mereka sudah saling jatuh cinta Namun ada sebuah insiden yang memang memaksa mereka harus berpisah Karena memang adik Kinara yaitu Maura hamil Sebenarnya yang menghamili Maura itu adalah Rian Adik diri Dava Namun karena memang pada saat itu Rian menghilang Dan dikabarkan telah meninggal dunia Sehingga keluarga Kinara pun menuntut Agar Dava menikah dengan Maura Pada saat itu Dava tidak bisa menolak ya kawan-kawan Karena memang posisi Maura sedang hamil Dan Rian dinyatakan meninggal dunia Hingga pada akhirnya Dava pun mengambil keputusan yang cukup besar Yaitu Dava akhirnya menikahi Maura Untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang Rian perbuat Namun seiring berjalannya waktu Ternyata Rian kembali Rian tidak meninggal akibat insiden kecelakaan itu Namun Rian mengalami amnesia yang membuat Rian tidak bisa mengingat semuanya Ketika Rian kembali Dava merasa bahwa tanggung jawabnya Untuk menikahi Maura sudah selesai Oleh karena hal itu Dava pun ingin Rian yang melanjutkan tanggung jawab tersebut Sehingga Dava pada akhirnya menceraikan Maura Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Tak hanya itu Kinarat juga memberikan sebuah penjelasan mengenai Maura Ya Maura memang diceraikan oleh Dava dalam posisi hamil Namun semua itu terjadi karena ulah dari Maura sendiri Maura telah membohongi semua orang dengan berpura-pura amnesia Agar Dava tidak meninggalkan dirinya Sejak awal Dava dan Kinarat memang sudah saling mencintai Namun Maura menginginkan Dava dan Mauralah yang merebut Dava dari Kinarat Bahkan setelah bercerai dengan Dava Maura merebut harta dan juga posisi Dava di perusahaan Ya seharusnya Maura sudah tidak mempermasalahkan itu lagi Karena Dava sudah mengambil resiko yaitu kehilangan sebagian besar hartanya Dan juga jabatannya di perusahaan demi untuk berpisah dari Maura Podcast ini pun langsung viral ketika di upload oleh sang youtuber ya kawan-kawan Sehingga membuat semua orang akhirnya tahu kisah yang sebenarnya Rio pun memperlihatkan video tersebut kepada Maura Yang membuat Maura menjadi sangat marah Dan bahkan pada saat itu Maura pun membanting handphone Rio Maura pun langsung pergi meninggalkan Rio dan juga Bara Maura masuk ke dalam ruangannya dan saat itu Maura benar-benar mengamuk di dalam ruangannya ya kawan-kawan Sudah benar-benar melewati batas Rian pun akhirnya masuk dan memberitahu Maura bahwa sebaiknya Maura menghentikan semua ini Karena cepat atau lambat Kebohongan dan juga kebusukan Maura pasti akan terbongkar Namun bukannya Maura sadar Maura malah justru mendatangi tempat studio podcast tersebut Maura menemui Kinara dan pada saat itu Maura benar-benar terlihat begitu sangat kanas Bahkan Maura pun menjambak Kinara ya kawan-kawan Sehingga hal itu pun memancing perhatian dari orang-orang di sekitar studio podcast tersebut Mereka pun berame-rame datang untuk memviralkan video tersebut Wah 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 Memang Maura ini agak lain ya kawan-kawan Dirinya melakukan hal-hal yang merugikan Kinara Namun ketika Kinara memberikan klarifikasi Malah Maura mengatakan Kinara sudah keterlaluan ya kawan-kawan Ya mimin harap semua penonton dan juga netizen Pasti bisa bijak dalam melihat dua video tersebut ya kawan-kawan Yaitu video Kinara dan juga video dari Maura Mereka pasti bisa menilai siapa yang benar dan siapa yang salah Nah makanya nih jangan sampai kelewatan Untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 Hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi